Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi di SDMT TV Channel Setelah kemarin kita belajar tentang pergerakan bulan Kali ini kita akan belajar tentang akibat dari pergerakan bulan Silahkan simak video pembelajaran kita kali ini Sama dengan bumi bahwa pergerakan bulan juga mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang bisa kita amati Nah, akibat pergerakan bulan, yang pertama adalah gerhana Kemudian yang kedua adalah pasang surut air laut Akibat yang ketiga adalah sistem penanggalan Anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu ya Akibat yang pertama yaitu gerhana Anak-anak, tahukah kamu apa itu gerhana? Gerhana merupakan fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa lain Nah, gerhana itu dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama adalah gerhana bulan Dan yang kedua adalah gerhana matahari Apa perbedaan keduanya? Yang pertama adalah gerhana bulan Apa itu gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi jika posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus Nah, posisi bumi itu berada di antara matahari dan bulan Sehingga cahaya matahari yang menyinari bulan tertutup oleh bayangan bumi Gerhana bulan terjadi saat malam hari Berdasarkan letak bulan, gerhana bulan dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah gerhana bulan total Yaitu seluruh permukaan bulan berada di bayangan umbra Yaitu pada gambar satu Kemudian yang kedua adalah gerhana bulan sebagian Yaitu posisi bulan atau sebagian permukaan bulan berada di bayangan umbra dan sebagian lain berada di bayangan penumbra Kemudian yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra Yaitu seluruh permukaan bulan berada di bayangan penumbra atau di posisi tiga Oke lanjut kita bahas tentang gerhana matahari Gerhana matahari terjadi jika posisi matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus Bisa diamati disini ada daerah umbra dan juga daerah penumbra Posisi bulan berada di antara matahari dan bumi Sehingga cahaya matahari yang menyenari bumi terhalang oleh bulan Jadi bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi Gerhana matahari terjadi saat siang hari yaitu pada fase bulan baru Sama dengan gerhana bulan, gerhana matahari juga dibagi menjadi tiga Yaitu yang pertama adalah gerhana matahari total Gerhana matahari total adalah jika bayangan umbra bulan terjatuh ke permukaan bumi Kemudian yang kedua adalah gerhana matahari sebagian Terjadi ketika bayangan penumbra bulan jatuh ke permukaan bumi Dan yang ketiga adalah gerhana matahari cincir Terjadi ketika bayangan umbra bulan tidak mencapai permukaan bumi karena jarak bumi dan bulan yang berubah-ubah Oke, kita lanjut akibat pergerakan bulan yang kedua yaitu pasang surut air laut Anak-anak, tahukah kamu apa itu pasang surut air laut? Pasang surut air laut merupakan pergerakan air laut yang dipengaruhi oleh kaya tarik atau gravitasi matahari dan bulan Nah, pasang naik adalah kondisi permukaan air laut yang naik Sedangkan pasang surut adalah kondisi permukaan air laut yang surut Oke, berdasarkan letak posisi matahari, bumi, dan bulan Pasang naik dan pasang surut air laut dibedakan menjadi dua Yaitu pasang perbani dan pasang pernama Pasang perbani adalah posisi matahari, bumi, dan bulan pada satu garis lurus Sedangkan pasang perbani adalah ketika posisi matahari dan bulan pada posisi tegak lurus Nah, akibat pergerakan bulan yang ketiga adalah sistem penanggalan Anak-anak, coba kalian amati kalender berikut ini Di situ tertulis hari Rabu 24 Februari 2021 Masei Dan 12 Rojab 1442 Hijriah Nah, kalender tersebut menunjukkan bahwa sistem penanggalan dibagi menjadi dua Yaitu tahun Masei dan juga tahun Hijriah Tahun Masei adalah berdasarkan revolusi bumi atau peredaran bumi mengalini matahari Contohnya yaitu tanggal 24 Februari 2021 Masei Sedangkan tahun Hijriah berdasarkan revolusi bulan Yaitu peredaran bulan mengalini bumi Contohnya adalah 12 Rojab 1442 Hijriah Oke, sekarang kita bahas tahun Masei atau Samsia Penetapan tahun Masei berdasarkan revolusi bumi Satu tahun terdiri dari 365 seperempat hari yang dibagi menjadi 12 bulan Nah, satu bulan terdiri dari 30 atau 31 hari kecuali bulan Februari yaitu 28 hari Nah, sisa seperempat hari dalam satu tahun dikumpulkan selama 4 tahun menjadi satu hari Dan dimasukkan ke bulan Februari menjadi 29 hari pada tahun kabisak Bisa kita amati nama-nama bulan Masei Yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember Selain tahun Masei, kita juga mengenal tahun Hijriah atau Komariah Nah, penetapan tahun Hijriah berdasarkan revolusi bulan atau satu kali berevolusi bulan memerlukan waktu 29 setengah hari Jika 29 setengah kali 12 bulan sama dengan 354 Maka dalam satu tahun Hijriah terdiri dari 354 hari yang dibagi menjadi 12 bulan Satu bulan terdiri dari 29 atau 30 hari Sekarang kita lihat nama bulan tahun Hijriah Yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rojab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dulquodah, dan Dulhijab Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kita kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan share SDMT TV Channel Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya